Kemudian masih membahas Masih membahas Keuntungan di dalam Sodakoh ya Kemarin Sudah diulas Di antara keuntungan Fadilah daripada sodakoh Yang pertama Menambah di dalam umur Yang kedua Menghilangkan akhlak-akhiyak Yang tercelak Yang ketiga Dijaga dari kefakiran Yang keempat Ternyata Luar biasa Ini rahasia di dalam sodakoh Kenapa Allah kok Sangat memerintahkan kita Harus sodakoh Harus infakfizabi Sampai-sampai Allah katakan Mangzalladzi yukridullaha Qardhan Hasana Kata Allah Mangzalladzi siapa orang yang ingin Memberikan hutang kepada Allah Dengan hutang yang sangat baik Pakai bahasa Ngahutangkinkah Allah Seolah-olah Allah Seolah-olah Allah Seolah-olah Allah Boga hutang Dimana orang sodakoh Seolah-olah orang Tengah hutangkan ke Allah Kira-kira Nah Ay hutang Wajib dibayar Wajib Allah Mayar Langkung di atas Udah ngeluarkan hiji Kualah Bahasannya itu Allah akan lipat Gandakan Balasannya dengan Sangat besar Sangat banyak Tidak terhitung Tentunya Dengan niat yang benar Cara yang benar Sadaqah itu Bahwa sadaqah Tazidu adalah Menambah itu Sadaqah Filmali pada harta Itu Cernah Ada yang nambahan duit Eh orang Yang nambahan itu Itu Singkersak Sadaqah Gaji Hayang naik Ya Sadaqah Dagang Hayang payu Sadaqah Ya Pakumah Ataudah Ya Lebar Wae Bisi Mustahil bohong Ini jaminan Rasulullah Sok Kurang Itu Nugawe Hayang Hayang naik gaji Sok Sok Kainung Bapak Terutama Kami Toha Perhatikan Eh Kayak Rizgite Lengkir Sorangan Wungkuh Takar Kolot Usahakan Utamakan Sepuh Urang Ya Itu Urang Hayang naon Payu dagang Tok Eta Kesaya Jalan Supaya Nambahan Harta Harta Watubariku Jengga berkah Ken sodako Karena Harta Urang Harta Urang Hayang berkah Sok Sodako Kalu Hark Sodako Oke Harta Urang Dituang Kubojo Urang Berkah Bojo Urang Jadi Soleh Dituang Kurang Berkah Jadi Soleh Tuang Kurang Kali Urang Jadi Berkah Anak Kurang Jadi Saro Nah Berkah Naon Sodako Sok Kaluarkin Ya Itu Kaluarkin Sodako Jadi Yang keempat Sodako Itu Menyebabkan Bertambahnya Harta Dan Berkahnya Harta Yang ada Pada Diriki Kita Hartanya Jadi Barok Barok Ya Harta Yang kita Gunakan Mendorong Kepada Kebaikan Jadi Diketong Ibadah Ya Jadi Daik Ngaji Diketong Diketong Masih Pokoknya Keberkahan Segala Keberkahan Diberikan Oleh Allah Karena Kenapa Karena Dia Mengsodakohkan Sebagian Hart Hartanya Kartos Jadi Yang keempat Keistimewaan Daripada Sodakoh Menambah Harta Dan Menjadikan Keberkahan Di dalam Itu Har Harta Terjadi Racun Harta Bahkan Jadi Ubar Bahkan Jadi Naon Vitamin Harta Lain Terjadi Racun Karena Harta Itu Bisa Jadi Racun Bisa Jadi Racun Ngerah Terus Kedul Ibadah Jadi Haru Ream Ini Kepang Haji Hati-hati Hati-hati Orang Yang Hartanya Sebagian Hartanya Dia Sodakohkan Maka Sisa Harta Yang Ada Pada Dirinya Itu Menjadi Berkah Hartanya Tidak Menjadi Sebab Kemaksiatan Dia Masya Allah Pokoknya Hidup Hidup Barakah Hartanya Menjadi Berkah Yang Kelima Sodakoh Bisa Menjadi Sebab Pencegah Dari Segala Kerusakan Ayanurek Ngaruksak Itu Bisa Dicegah Kusoda Sudakoh Itu Yang Kelima Sodakoh Menolak Dari Segala Yang Merus Merus Ayanurek Ngaruksak Harta Orang Terbisa Dijagak Kusoda Jadi Benteng Sodakoh Boah Di dunia Boah Di ah Ayanurek Jailka Orang 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 Terbisa Jadi Benteng Jadi Benteng Tidak Segera Ngaruk Ngaruksak Ngaruksak Harta Banda Orang Nipu Orang Tapi Orang Kusoda Terbisa Terbisa Nipu Tertulus Terbisa Tergol Wai Rekribut Terbisa Berkanon Sodakoh Gartos